Halo selamat sore teman-teman semua apa kabar semoga sehat selalu sore ini teman-teman saya jalan-jalan di pinggir kandang ngecek kesiapan pakan hijauan untuk rumput teman-teman Nah yang ini yang saya videokan ini posisinya ada di samping kandang ini rumput gama umami umur 1 bulan teman-teman ini 1 bulan tingginya sudah 2 meter lebih Nah nanti setengah bulan lagi siap panen teman-teman ini lebar berapa ya ini paling 300an meter kok cuman mepet di kandang teman-teman Halo teman-teman semuanya bagi teman-teman pemirsa channel youtube 78farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper kandang dan sebagainya Kami siap membantu bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan baik itu bibit rumput ataupun bibit legum kami menyediakan bisa beli di tempat kami teman-teman Bagi teman-teman yang butuh kambing domba kami pun siap menyediakan dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar kami siap mendampingi dari 0 Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar silahkan nanti kontak kami di WA WA nya ada di kolom deskripsi video ini terima kasih Nah kalau yang ini ini juga umurnya satu bulan teman-teman satu bulan ini gama umami kalau yang ini ini rumput pakcong teman-teman ini rumput pakcong Ini umurnya tiga minggu sesudah dipanen nah teman-teman Bagi teman-teman yang belum tanam rumput silahkan tanam rumput sebanyak-banyaknya kok sebanyak-banyaknya kenapa ya karena memang dengan punya rumput itu terbukti minimal pakan dasarnya kita sudah punya teman-teman Kita sudah punya mau ternak kambing mau ternak sapi mau ternak domba aman lah gitu aman untuk pakan dasarnya ini semua lahan yang saya tampilkan ini lahan sewaan teman-teman Lahan sewaan disini sewanya sekitar 10 sampai 15 juta per hektare kalau per meternya 1000 sampai 1500 teman-teman Nah ini pupuknya ya pakai seperti ini teman-teman ini rapen jadi rapen atau sisaan pakan seperti ini kita tumpuk dulu di pinggir di pinggir lahan nanti kalau sudah habis panen ini baru ditengahkan Terus nanti ditimpun pakai kotoran kambing kotoran domba atau teletong sapi teman-teman Nah kalau ada pupuk yang lain itu bagus misalnya canggang telur itu bagus teman-teman untuk pupuk atau teman-teman punya kompos Nah itu mau kau silahkan dikasihkan ke rumputnya karena rumput ini cenderungnya cenderungnya rakus rakus akan pakan Dia butuh makanan banyak supaya dia bisa tumbuh dengan subur Nah ini penampakannya teman-teman ini kalau ini tumpuan daun-daun kering pas kemarin sisa nyiapin bibit teman-teman ini juga nanti nggak dibakar teman-teman Ini nanti begitu sebelahnya itu habis panen ini ditarik ke lahan teman-teman ditarik ke lahan untuk pupuk jadi nggak ada yang sifatnya tidak terpakai Jadi bisa kita manfaatkan semua untuk pupuk teman-teman Nah aneka jenis rumput memang yang rumput budaya merknya banyak ya teman-teman pilih saja jenis rumput yang hasil panenannya banyak Hasil tonasnya banyak kalau saya hanya nanem rumput pakcong dan rumput gama umami teman-teman Karena kalau untuk pakcong memang sudah 4 tahun saya nanem pakcong kalau untuk gama umami Kemungkinan kalau di Jogja lahan saya ini yang paling besar kemungkinan kalau nggak salah ya Untuk gama umami gama umami saya tanam karena dia sangat gampang banget adaptasinya dengan lahan yang kurang air Kurang air dia tumbuh tetap bagus dengan catatan lahannya sebelumnya kita pupuk dulu ya teman-teman Jadi walaupun gama umami mempunyai keistimewaan mudah tumbuh atau tetap hidup di lahan kering Tapi tetap butuh syarat bahwa lahannya harus dipupuk dahulu Dan sesudah panen pun wajib dipupuk karena rakus teman-teman rakus banget Kalau nggak dipupuk bagaimana? Kalau nggak dipupuk ya nanti panenannya nggak banyak Panenannya sedikit Kalau panenan sedikit nanti stok kita juga terganggu teman-teman Nah teman-teman Kalau teman-teman bisa nambah lahan-nambah lahan terus Nanti seperti ini teman-teman Nanti di setting saja panenannya supaya bergiliran ya Supaya bergiliran Nah kalau seperti ini kan ini nanti dapat giliran 2 minggu lagi panen Nah lahan lain posisi sedang dibabat Lahan lain di tempat kami ada yang usianya dari babat itu 1 minggu 2 minggu Jadi kejar-kejaran terus teman-teman Bagaimana kalau supply-nya over? Nah supply-nya over kita bikin silase lah Untuk pakan simpan Kalau sudah punya silase bagaimana mas? Ya dijual aja Dijual bentuk segar laku Dijual bentuk silase juga laku Ke belakang ini Kalau yang ini lahan 700 meter teman-teman Undur ke belakang Sebelahnya itu lahan 2200 Ada dua Jadi di sekitar kandang saya Saya lewat sewa lahan itu kurang lebih sekitar 3 hektare Di bener-bener di dekat kandang saya ya teman-teman Ini lahannya dulu jelek teman-teman Tapi ketika dipupuk terus menerus Tanpa henti ya hasilnya bagus Ini saya selepi sama pisang teman-teman Pisang raja Pisang raja sebagai income tambahan Income tambahan pisang itu ya dari buah pisangnya Dari jual bibitnya gitu Jadi harus kreatif ya teman-teman Teman-teman kalau rumput hidup di area yang pupuknya bagus Maka bentuknya akan seperti ini teman-teman Jadi rumputnya akan banyak Nah ini kalau nanti sudah siap panen Ini hanya seukuran 1 meter persegi seperti ini Ya hasilnya juga berat Paling enggak ini nanti bisa 20-25 kilo Hanya untuk ya segerombolan rumput ini aja lah Segerombolan rumput ini Nah ini rapen teman-teman Rapen sisaan pakan Ini besok rencananya mau saya oper dulu Saya oper dulu buat pakan mentok dulu Karena bisa di oper ke mentok Nah nanti kalau kandangnya mentok jadi Saya review teman-teman Jadi nanti di 78 farm Ada ternaknya ada kambing Ada domba Ada cacing Cacing sudah mulai tebar kemarin teman-teman Terus ada mentok Kandangnya lagi dibikin Terus saya juga ternak uler Hongkong Teman-teman uler Hongkong itu Pakanannya pakai sisaan Pakan tambahan kambing domba Jadi kalau Pak Kim bersihin Nah sisaannya nanti tinggal dikasih ke uler Hongkong Uler Hongkongnya nanti untuk makan ikan Nah ikannya kemarin pun sudah saya videokan Saya pelihara nila gurame bawal Jadi kalau teman-teman main ke 78 farm Nanti ketemunya integrated farming teman-teman Jadi harapan saya Nanti sumber income nya Tidak hanya mengandalkan jual ternak kambing domba Tapi pun dari ternak yang lain Bisa menghasilkan income Ini teman-teman Salah satu Lahan Kami Kalau lahan ini Sudah saya sewa Jalan tahun ketiga Ini dulu tanahnya Buka-buka itu teman-teman Jadi saking keringnya Saking tidak suburnya Ilalang pun tumbuhnya juga Tidak maksimal Di lahan ini dulunya Awalnya Tapi ketika saya pupuk terus-menerus Akhirnya Saat ini bisa menjadi Lahan yang Ijo-royo-royo Nah ini penampakannya Terima kasih teman-teman Bagi teman-teman yang belum nanam Silahkan nanam Bagi yang nanamnya baru sedikit Silahkan ditambahi Hobi kita Baru adalah Sewa lahan Ya gitu Mari kita bareng-bareng Sewa lahan Tidak produktif Kita ubah Menjadi lahan produktif Yang lebih menghasilkan Terima kasih teman-teman Sudah berkenan Menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Semoga Kita Tambah produktif Amin Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Di video-video selanjutnya Bye Lahan Si Si uran